Intro Bagi dunsana yang ingin liburan bercengkrama dengan alam dan gak ingin pai jauh-jauh, kami punya solusinya Namanya Tompek Wisata Alam Bulu Cino Tak lotak di Kabupaten Siak Hulu, Kabupaten Kampar Di Tompek Wisata Alam Ko ada banyak kegiatan yang bisa awak lakukan dan lotaknya pun indah terlalu jauh dari kota Pekanbau Nak balibur dengan alam tapi indahnya jauh-jauh dari kota Pekanbau Taman Wisata Alam Bulu Cino bisa menjadi solusi Desa Wisata Bulu Cino tak lotak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Meski bado di Kabupaten Kampar, namun Desa Bulu Cino dapat diakses dengan wakatu yang singkik dari pusat kota Pekanbau Bilo dari bendara Sultan Sarip Kasim Dua Pekanbau Awak dapat langsung menuju Desa Bulu Cino, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Dengan wakatu Tompua sekitar sampai pulau mini Jukwik singkik memang sobat jauhnya hanya sekitar 20 km Setelah sampai ke Desa Bulu Cino, perjalanan dilanjutkan dengan menyebawangi Sungai Kampau menggunakan ponton Kapal tersabuik Juwodapek menampung sepeda motor, tarifnya pun cukup muak Untuk masyarakat Desa Bulu Cino hanya dikenakan tarif 1000 per kapalo Namun untuk pendatang atau wisatawan tarif ponton 2000 per kapalo dan 5000 plus sepeda motor untuk pulang Pai Dari dermaga tompek penyebrangan ke Taman Wisata Alam Bulu Cino bisa dilanjutkan dengan bajalan kaki sekitar 1 km ke kantor resort Bulu Cino Sekaligus gerbang masuk ke kawasan Taman Wisata Alam Bulu Cino Di dalam kawasan Taman Wisata Alam Bulu Cino, tadapik ekowisata Rimbo Tujuo Danau Bulu Cino Yaitu Tujuo Danau yang bisa dikunjungi wisatawan Danau Tanjung Balam, Danau Bunte, Danau Tuk Tonga, Danau Tanjung Putui, Danau Bau, Danau Pinang Dan dalam Danau Pinang luar menariknya leh Selain melihat indahnya alam, pengunjung di Taman Wisata Alam Bulu Cino Dapik juwo menengok gajah Sumatera binaan balai besar KSDA Dan di Taman Wisata Alam Bulu Cino Ada tiga iku gajah jinah yang tadi dari dua gajah dewasa dan satu anak gajah Tim TV Ocu melaporkan Taman Wisata Alam Bulu Cino Mereka mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya antikorupsi Selamat memperingati Hari Antikorupsi Sudunia Selamat menikmati Hari Antikorupsi Sudunia